Akar bahar sering digunakan sebagai hiasan oleh para laki-laki dayak, kadang para lelaki yang lulus dari belajar, kuntau, atau istilah dayak ngajunya, batamat, akan menggunakan gelang akar bahar ini. Nama bahar berasal dari bahasa Arab yang berarti, laut, jadi akar bahar artinya akar laut. Di daerah Maluku terutama di Ambon, kata-kata akar bahar diganti dengan ruhu atau luhu. Akar bahar yang berwarna hitam mereka sebut ruhu atau luhu mete. Akar ini sangat jarang dan sukar didapati orang. Kalaupun ada, ia timbul di tempat-tempat yang tersembunyi di gua-gua atau di dalam rimba raya yang lebat dan sukar ditempuh manusia. Dipercaya ratu akar bahar mengandung obat yang dapat menyembuhkan bermacam-macam penyakit. Akar bahar sering digunakan sebagai gelang, kalung dan perhiasan, tetapi juga diyakini memiliki khasiat memuntahkan racun yang termakan orang, misalnya terkena racun ikan, rajungan, kepiting dan jenis ikan laut lainnya. Beberap juga meyakini menggunakan akar bahar akan menolak segala jenis guna-guna jahat dan dalam mencari nafkah hidup sehari-hari lebih ulet, tahan uji dan kuat menahan godaan. Terima kasih.